Pusat proses pencarian pesawat Air Asia mulai menemui kemajuan atau titik terang, sejumlah bagian yang diduga kuat berasal dari pesawat Air Asia GZ8501 terlihat oleh tim SAR TNI Angkatan Udara. Seperti diangkat oleh detik.com, Kemenhub memastikan serpihan di selat karimata bagian pesawat, serpihan-serpihan ditemukan di selat karimata oleh pesawat TNI Angkatan Udara. Kemenhub memastikan bahwa serpihan-serpihan itu bagian dari pesawat dan PLT Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Joko Muriat Mojo menyatakan sudah dipastikan itu adalah serpihan pesawat. Ada tiga obyek yang titik koordinatnya berbeda-beda. Hal itu disampaikan Joko usai Jomba Pers di Kemenhub Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat Siang ini. Terkait penemuan tersebut, seluruh potensi SAR TNI akan segera diterbangkan ke Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Sementara dari Kompas.com, Kopilot pesawat Hercules C-130 dari Lanud Halim Perdana Kusuma, Letnan 1, penerbang Triwibowo menyebutkan bahwa obyek-obyek yang terlihat mengapung di selat karimata tepatnya di perairan sekitar Kabupaten Ketapan, Kalimantan Barat menyerupai tubuh manusia, tas koper, pelampung, dan serpihan pesawat. Kawasan penampakan obyek-obyek tersebut berada di sekitar teluk air hitam. Penampakan obyek yang diduga benda-benda milik pesawat Air Asia KZ-8501 terjadi sekitar pukul 11 waktu di Indonesia Barat setelah selama lebih kurang 5 jam pesawat menyisir daratan, pantai, dan lautan di wilayah bagian Kalimantan Selatan. SAR mulai mengangkat jenazah penumpang Air Asia KZ-8501. Tim SAR telah dikerahkan untuk mengevakuasi jenazah penumpang pesawat Air Asia KZ-8501 yang diperkirakan jatuh di selat karimata. Beberapa jenazah dilaporkan telah ditemukan di lokasi yang berjarak sekitar 100 nautical mile atau 190 km arah barat daya Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Mereka mulai mengevakuasi jenazah untuk dibawa ke Pangkalan Bun yang dijadikan pusat kendali operasi sementara. Kapal perang KRI Bung Tomo telah berada di lokasi untuk mengambil jasad yang ditemukan serta serpihan-serpihan yang sebelumnya terlihat dari hasil penyisiran penggunaan pesawat.